Halo semuanya, nama saya Fadja Purnama dan kali ini saya akan mendemonstrasikan investasi ke negara dengan membeli obligasi retail SPR007 melalui sekuritas Mira Asset dimana sebelumnya saya mendemonstrasikan di mobile banking dan internet banking kali ini melalui broker atau sekuritas dan mungkin ini adalah video yang terakhir pada periode ini saya akan lama istirahat ya kurang satu aja sih yaitu mengenai saham tapi ya kapan-kapan jadi karena video ini berkaitan dengan bank, pemerintah dan kursus fiat yaitu anda bisa mendonasi mulai paypal saya atau langsung kirim ke bank dan jika ingin mengkontak saya bisa di media sosial sebelah kiri disini saya lanjutkan dan seperti biasa mari kita mendengar musik gratis dari youtube dulu jadi government bond yaitu tujuannya untuk mendukung pembelanjaan pemerintah pembangunan negara dan sebagainya mari kita lihat transaksi bahasa indonesia obligasi pemerintah atau biasa juga disebut government bond adalah satu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan suatu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing biasanya disebut dengan obligasi internasional sovereign bond dan ini saya mempunyai tips atau rekomendasi untuk bagi siapa saja yang cocok untuk berinvestasi di government bond atau obligasi retail ini yaitu satu jika anda mencintai tanah air indonesia kedua jika anda pemercaya dengan pemerintah dan ketiga jika anda ingin berpartisipasi membangun negeri jadi jika anda termasuk salah satu atau salah dua atau ketiga ini makin banyak anda termasuk keolongan ini makin saya rekomendasi untuk berinvestasi atau membeli obligasi retail kali ini saya akan mendemonstrasikan di SBR 007 yaitu pada bulan Juli itu atau Juni ya Juni yaitu bunganya sebesar 7,75% per tahun minimal investasi 1 juta rupiah dan mana dia ya jatuh temponya itu pada 10 Juli 2021 yaitu uang yang anda investasikan bisa diambil pada 2021 Juli 2021 misalnya 1 juta yang saya investasikan untuk bunga yang saya dapat per tahun yaitu kali 7,5% dikurangin pajak 15% dan dibagi 12 untuk per bulan dan kupon persih per bulan yang saya dapat adalah 5.313 rupiah jika saya berinvestasi 1 juta rupiah dan lanjut dan saya akan mendemonstrasikan di Mirai Asset dan di sekuritas ini yaitu tinggal masuk ke maxmiracet.co.id jika contohnya di sekuritas Mirai Asset dan masuk ke obligasi retail dan ini adalah seri yang ditawarkan sebelumnya SPR 007 dan Agustus ini yang lagi buka adalah SPR 005 dengan pencet tombol ini dan login dan daftar di Mirai Asset maka anda bisa membeli atau berinvestasi ke negara dengan membeli kupon obligasi di bawah ini saya lanjut saja ke video demonstrasi ini adalah dari rekan saya membuat video karena saya sendiri sudah melakukan tapi belum membuat lupa membuat video yaitu ini contohnya tinggal nonton video saja saya akan bercerita sedikit mengenai berinvestasi ke obligasi retail jadi berinvestasi melalui sekuritas melalui sekuritas itu menurut saya lebih susah sedikit lebih susah daripada berinvestasi langsung melalui bank karena sekuritas sendiri cabangnya itu tidak banyak dan siapa tahu tidak ada cabang cuma ada di Jakarta jika anda di kota lain atau jauh mungkin perlu anda perlu datang ke Jakarta atau jauh atau anda perlu mengirim banyak dokumen dan kadang-kadang bolak-balik jika dokumennya kurang atau tidak benar tersalah dan sebagainya anda perlu mengirim paket berulang dokumen kurangkali melewat JNE atau TIKI walaupun mereka verifikasi dulu melalui email yaitu melalui soft copy terkadang tidak begitu lancar berbeda dengan di bank walaupun prosesnya sama yaitu anda mengajukan dokumen data dan sebagainya bedanya bank itu banyak cabangnya jadi di kota mana pun anda berada di Indonesia cabangnya itu tersedia jadi anda tinggal datang ke bank dan dapat bertemu dengan customer service langsung dan anda langsung dibeli penjelasan dan sebagainya penjelasan dan anda dapat langsung berdiskusi dan dapat bolak balik dan ketemu langsung jadi lebih mudah tetapi untuk investasi obligasi retail di sekuritas di sekuritas memang lebih susah dan lebih gampang di bank jika anda ingin government bond saja atau obligasi retail saya anjurkan langsung ke bank tapi jika anda ingin produk yang lebih banyak sekuritas lebih banyak menawarkan produk yaitu misalnya reksadana reksadana sangat banyak banget yang bisa anda pilih dari semua ini ada yang syariah ada yang pasar uang ada yang pendapatan tetap balance dan ekuitas dan disini banyak banget jika anda ingin memberi investasi di reksadana dan selain itu sekuritas ini yang utama dan tujuan saya utama saya untuk mendapatkan di sekuritas ini yaitu untuk membeli saham yaitu misalnya anda ingin membeli saham gudang garam perusahaan apa itu dan sebagainya ingin untuk berinvestasi atau ingin ingin memiliki sebagian dari perusahaan tersebut maka itu di sekuritas dan itu saja dari saya terakhir jika anda berinvestasi di obligasi detail ini anda akan mendapat email dan kerennya anda akan mendapatkan ucapan ucapan terima kasih telah berinvestasi dan berpartisipasi membangun negeri dan baliklah jika anda ingin membangun negeri inilah salah satu caranya saya akhiri dengan balik lagi ke jika ingin mengkontak saya bisa di salah satu sosial media sebelah kiri saya dan jika ingin berdonasi bisa mulai paypal atau langsung kirim ke bank dan sampai cepat di lain waktu tapi kali ini saya akan beristirahat dengan waktu yang lama terima kasih